Hai food lovers, kali ini aku mau share cara membuat puding cheesecake, ini rasanya enak lembut dan tidak ngeblengerin Bahan udah aku siapin, roti 4 lembar atau 5 lembar, ini 75 gram keju keju untuk parutan 100 gram, agar-agar yang polos atau plain tepung maizena nya 2 sendok makan aja, ini gula 120 gram, lalu ini susunya 750 gram keju dipotong dadu kita masukkan ke blender untuk rotinya kita potong-potong dan buang pinggirannya kemudian kita masukkan agar-agarnya tepung maizena lalu gula dan terakhir masukkan susu cair dan kita blender sampai halus masak dengan api sedang lalu aduk terus selama memasaknya Intro Lanjut lalu masukkan lalu tepung maizena dan jika sudah sudah mengental dan meletup lalu angkat lalu kita masukkan kedalam catakan digoyang-goyang agar merata nah lalu yang terakhir kita dinginkan ini kira-kira sekitar 45 menit sudah dingin gengs kita balik ya so kita parut keju di atasnya sebagai topping ini sesuai selera ya jadi kalian bisa kasih keju yang lebih banyak lagi luksoyami kan terima kasih udah menonton video ini sampai habis dan jangan lupa like subscribe and share see you on my next video